Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sosok aktris cantik Natasha Wilona seakan selalu mampu mencuri banyak perhatian publik dan juga media. Betapa tidak ya guys, kehidupan dari sosok aktris cantik Natasha Wilona memang tak pernah luput dari sorotan, terlebih jika hal itu menyangkut terkait asmaranya. Nah guys, seperti yang sudah kita ketahui semua, bahwa memang nama sosok Melvin Tenggara masih melekat di telinga dan juga ingatan masyarakat menyangkut soal Natasha Wilona. Meskipun hubungan keduanya tak melenggang ke arah yang serius dan memilih untuk berteman saja, namun entah kenapa ya guys, jika hingga saat ini, sosok Melvin Tenggara dan Natasha Wilona masih saling tersangkut pautkan. Dimana ya guys, sosok Melvin Tenggara sendiri rupanya hingga kini masih saja kerap dikait-kaitkan dengan Natasha Wilona di beberapa kesempatan. Hal tersebut memang tak lepas dari sebuah fakta bahwa Melvin Tenggara dan Natasha Wilona sempat menggegerkan publik dengan kabar kedekatan mereka. Dan nampaknya, meski hal tersebut sudah lama berlalu, rupanya sosok Melvin Tenggara masih sering dikaitkan dengan Natasha Wilona bahkan hingga saat ini. Dan rupanya hal tersebut pun terjadi baru-baru ini nih guys, dimana Melvin Tenggara kembali disentil soal Natasha Wilona di sebuah acara talk show. Nah guys, melalui sebuah unggahan dari akun gosip yang beredar di media sosial, beredar sebuah cuplikan video yang memperlihatkan jika Melvin Tenggara tengah didapuk menjadi bintang tamu di sebuah acara talk show. Seperti diketahui, bahwa Melvin Tenggara yang belakangan namanya banyak dikenal dan melejitbak seorang selebritis, membuat ia pun sering menghadiri acara-acara talk show, baik itu on air maupun off air, serta pula di kanal Youtube. Dan saat ini, pria yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut kembali diundang di sebuah acara talk show. Memang, belum diketahui secara pasti terkait dalam rangka apakah kehadiran Melvin Tenggara di kesempatan tersebut. Namun nampaknya ya guys, fokus para netizen pun justru langsung tertuju pada cuplikan yang memperlihatkan reaksi gugup dan kikuk Melvin Tenggara saat dirinya kembali ditanyai soal Natasha Wilona. Ya, dalam kesempatan tersebut, disela-sela perbincangan Melvin Tenggara bersama sang pembawa acara wanita di video itu, memang Melvin Tenggara sempat ditanyai soal Natasha Wilona. Dimana lebih tepatnya, Melvin Tenggara ditanyai terkait seberapa dekatnya dirinya dengan para kalangan selebritis setelah namanya kini banyak dikenal dan sering collab dengan beberapa artis tanah air. Di situ, kebetulan nama yang langsung spotan disebut oleh sang hos pun ialah Natasha Wilona. Dimana memang, dahulu Melvin Tenggara diketahui sempat collab dengan Natasha Wilona di kanal Youtube hingga keduanya yang sampai saat ini berhubungan baik sebagai teman. Di situ, menanggapi pertanyaan dari hos, reaksi Melvin Tenggara pun sedikit kembali menjadi gugup dan juga canggung. Saat dirinya dimintai keterangan, soal bagaimanakah pertemannya dengan kalangan artis, terutama dengan Natasha Wilona. Meskipun sebelumnya sempat malu-malu dan ragu untuk menjawab, Namun di situ, pada akhirnya Melvin Tenggara pun secara gamblang mengungkapkan, jika sejauh ini, hubungan pertemanan diantara dirinya dan Natasha Wilona masih berjalan baik. Gendati memang, antara keduanya sangat jarang sekali untuk bertemu karena dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Dan bahkan ya guys, di situ Melvin Tenggara pun kembali berujar, jika saja suatu saat nanti ia ada waktu senggang, Melvin pun ada keinginan untuk collab lagi dengan Natasha Wilona di kanal Youtube. Yang sontak ya guys, suasana di dalam acara tersebut pun langsung berubah riuk, dan tak ayal hal tersebut pun kembali menjadi perbincangan di tengah warganet. Nah guys, itulah tadi ya, Inventful update dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, Inventful update dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax